Intro Inilah berita-berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru Intro Ramadhan kali ini masih mengandung kesedihan berat bagi keluarga almarhumah Julia Perez atau Juppe Sebab meski menginjak Ramadhan tahun kedua tanpa Juppe Tapi ibu serta adik-adik Juppe masih dirundung kesedihan mendalam Terutama hari minggu besok menjadi momen satu tahun kepergian almarhum Juppe menyisipkan pilu Mungkinkah karena masih terlalu sedih, adik dan ibu Juppe jadi enggan memperingati satu tahun kepergian almarhumah Sehingga tak menggelar acara peringatan pada tanggal 10 Juni nanti Aduh, masih kangen pasti Masih kangen, masih berat Makin lama mas, makin berasa Lagi bulan puasa Belum puasa ini, gak ada dia, makin berat lah Yang aku kemarin itu, bagi-bagi nasi itu Jadi juga itu kan menjelang setahunnya Karena kenapa? Karena pas tanggal 10-nya keluarga gak bisa ngerayain tahlilannya Karena bentrok sama lebaran Jadi orang-orang kan lagi pada sibukkan lebaran ini kan Jadinya keluarga pikiran nanti aja deh setelah lebaran baru kita mau ngadain pengajiannya Sementara itu, gerak kecewaan justru tengah membakar hati keluarga pesinetron Raditya Argubi Rekan yang turut tertangkap dalam kasus narkoba Jennifer Dunn Pasalnya, jauh berbeda dari Jennifer yang hanya dituntut 8 bulan penjara Oleh jaksa penuntut umum, Raditya justru menuai tuntutan lebih berat Yaitu 5 tahun penjara lengkap dengan denda 1 miliar rupiah Ingin menuntut keadilan terhadap kasus yang sedang dialami oleh Raditya Raditya dituntut 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan kurungan Raditya baru sekali ini kena masalah narkotik Beda dengan Jedun yang sudah 3 kali kena Dengan kasus yang sama Kita bandingkan dengan tuntutannya Jedun Yang kena pasal 1, 2, 7 Ayat 1 Itu pasal pemakai Dengan tuntutan 8 bulan penjara potong masa tahanan Jadi alatnya maupun sabunya itu sudah disiapkan oleh Jedun Saya merasa sedih sekali Mendengar tuntutannya Saya merasa kecewa Saya merasa ya marah aja dengan Saya hanya menuntut dengan ke Ingin keadilan gitu Dalam kasus putra saya Raditya Ramadhan diisi dengan indahnya kebersamaan dan berbagi dalam nuansa toleransi Kemarin digelar oleh SCTV, Indosiar, dan SCM Bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia SCTV menggelar acara buka puasa bersama anak yatim dan doapa Menciptakan pemandangan paru Terus ke studio di lantai 9 Ayatnya disitu teman-teman akan tahu Itu dunia pemberitaan seperti apa Terus ke studio di lantai 9 Acara ini ialah sesuatu yang penting sekali Karena itu mencerminkan semangat yang baik bulan Ramadan ini Untuk membantu dan saling hormati orang dari keadaan yang menghadapi kesulitan dalam kehidupan Untuk saling membantu Pemirsa, usia sudah perjumpaan kita hari ini Saya Jasi Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu Selama bulan Ramadan, tayang mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua Jangan mudah putus asa Tersebarlah wahai hatiku Semua ada hikmahnya Tuhan pasti Tuhan pasti Kan melihat Niat baik Kambahnya Selama dia hidup Di dunia Selamat menikmati